Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombokutara menggelar debat terbuka perdana untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombokutara tahun 2024 di Hotel B. Marina Tanjung pada Rabu 30 Oktober kemarin. Gelaran ini dimulai dari pukul 20.00 hingga selesai dengan mengangkat tema inovasi pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat Lombokutara. Untuk pertanyaan debat perdana ini seluruhnya disusun oleh 5 orang panelis dari kalangan profesional, akademis, dan tokoh di Lombokutara. Tema dengan inovasi pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat Lombokutara. Tema yang, tema besar ini sebenarnya sudah ada di PKPU 1363. Di Muhammad, bukan PKPU, tapi di KPT 1363. Jadi di KPT 1363 itu sudah ada tema-tema yang memang diberikan pilihan oleh KPU Pusat melalui regulasi tersebut tinggal kita yang berada di KPU Pusat dan KPU Provinsi untuk mengambil salah satu tema ataupun menggabungkan tema-tema tersebut. Maka hari ini juga yang kami suguhkan kepada teman-teman publik untuk meramu tema-tema yang sudah digambarkan di KPT 1363 tersebut. Sehingga munculah dengan tema besar, yaitu inovasi dalam pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat Lombokutara. Debat Pilbuk Lombokutara ini dibagi ke dalam tiga sesi. Sesi pertama, ketiga paslon akan membacakan PC-misi masing-masing. Sesi kedua dan ketiga dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari panelis dan saling bertanya antar paslon. Untuk Pilbuk Lombokutara 2024 diikuti tiga paslon. Pasangan nomor urut satu yaitu Najmul Ahyar dan Kusmalahadi Shamsuri diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Gelora, P3, Ferindo, Partai Buruh dan Umat. Paslon nomor urut dua yaitu Dhani Karter Pebrianto dan Zaki Abrumloh diusung PKS, Nasdem dan PDIP. Kemudian paslon nomor urut tiga yaitu Lalu Muxim Muhtad dan Junaidi Arif diusung PKB, PBB, PAN dan PKN. Untuk paslon yang pertama datang dalam acara debat perdana ini yaitu pasangan nomor urut satu yaitu Haji Najmul Ahyar dan Kusmalahadi. Kemudian paslon nomor urut tiga yaitu Dr. Muxim Junaidi Arif dan disusul oleh paslon nomor dua yaitu pasangan Dhani dan Zaki. Usai debat, tiga paslon ini menggelar jumpa first di podium yang disiapkan oleh KPU Lombok Utara dan diberikan waktu masing-masing lima menit. Bukan persoalan PCM, bukan persoalan PTB, bukan persoalan siapa-siapa tetapi ini adalah masalah yang sedang kita hadapi bersama dan kita butuh solusinya. Maka solusi yang saya sampaikan tadi adalah salah satu jangka pendek, memang pemerintah melalui BDM harus hadir untuk menghantarkan air ke masalah kegiatan. Tetapi tentu ini tidak bisa dilakukan dalam waktu lama. Harus ada solusi jangka panjang. Yang kita lakukan dan sedang kita lakukan adalah bekerjasama dengan pihak ketiga, siapapun dia, karena ini memang adalah amalan pemerintah, berpres, menghentung supaya ada KPU Lombok Utara. Nah kalau ada masalah-masalah yang terjadi sekarang, misalnya salah satu PT atau pihak ketiga, ya kita selesai kembali terbuka yang utam. Jadi saya mengucapkan juga terima kasih kepada semua masyarakat sobat yang menurut saya yang menyaksikan. Alhamdulillah, debat berjalan lancar, berjalan aman, kemudian kumpul dengan kekeluargaan. Jadi debat ini bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat. Tetapi Alhamdulillah, ini adalah debat yang bagaimana kita sama-sama bisa memuangkan visi-visi kita dalam debat, kemudian memberikan literasi politik kepada masyarakat Lombok Utara, siapa kata pemimpin yang akan membawa pekota Lombok Utara yang akan di depan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh pihak, dan mudah-mudahan semua proses ini satu persen. Kami pasangan MGA, ingin menyampaikan pikiran-pikiran pokok kami yang memang menjadi inovasi yang selama ini didapatkan orang-orang masyarakat dan berubah dari Lombok Utara. Sehingga dengan mengusung Lombok Utara, bangkit, adil, dan makmur untuk semua, kami implementasikan di dalam program-program kerja kami. Tentu program kerja yang paling utama dan menjadi umpulan saat ini adalah tusun mandiri. Tusun mandiri ini kami ajakkan agar masyarakat bisa menikmati kesetaraan, pemerataan, dan tadi menetapkan debat-debatnya karena memang tim panelisnya pun belum kami ketatakan. Tim panelis kemarin itu merupakan hasil kami berlatakan untuk debat pertama, untuk perdana. Namun untuk debat yang kedua kalinya, yang berikutnya, entah kami akan menetapkan panelis yang kemarin, yang sekarang ini, ataupun merombak sebagian, ataupun merombak seluruhnya, itu juga benar karena kerasi. Namun itu perlu kami rapat pleno dengan seluruh jajaran kebunan. Sehingga dari penunjukan panelis untuk debat kedua ini belum, maka belum juga untuk kemarin. Untuk lokasinya, apakah akan dirubah? Melihat antusias dari masyarakat yang ingin menyaksikan? Untuk lokasi, kemarin kami sudah menggambarkan hasil transport kami dengan teman-teman itu juga. Untuk debat pertama, kita gunakan di luar kantor kapilu, di sini kita tunjukkan yang benar. Dan untuk debat berikutnya, rencananya kita akan digunakan halaman kantor Ketua Lombok Utara. Namun, andai ada perubahan terhadap lokasi tersebut, maka ini juga kami akan sampaikan kepada teman-teman. Karena untuk masalah tempat dan sebagainya itu tetap kami melakukan koordinasi dengan teman-teman. Untuk debat kedua, Pas Lombopati dan Wakil Bupati Lombok Utara, KPU Lombok Utara sendiri akan menggelar pada 9 November 2024. Terkait teknis debat selanjutnya, dikatakan Nizam Ketua Lombok Utara, sudah diatur dalam aturan. Seperti waktu pelaksanaan debat sekitar 120 menit. Selama pelaksanaan debat, para paslon diperbolehkan membawa pendukung sekitar 60 masa. Dari Lombok Utara, Tim Liputan, Melaporkan.